Sama kayak tahun lalu Ramadhan tiba, Ramadhan tiba, tiba, tiba Ramadhan Ya gitu aja lah, sama kayak tahun lalu Ramadhan tapi yang pasti menyambut dengan suka kita Ramadhan, kemudian menjalankan ibadah Ramadhan Dengan susu, mudah-mudahan kita selesaikan Ramadhan Iya saya lupa, saya punya istri dua ya Bagi ini biasa lah kayak tahun lalu Kalau iya, sekarang saya lagi sungguh di Singatron Jadi mereka lebih paham Itulah hebatnya Rohimah dengan Maggie Mereka memiliki jiwa yang sangat sabar Istri solehah, mudah-mudahan sungguh Ya itulah maksudnya Makanya saya bilang sama keluarga istri saya Kalian itu bukan kantor, yang pakai waktu Bebas Teruslah yang penting jaga amanah Jadi istri yang solehah, jadi ibu yang baik Jadi anak yang soleh, jadi soleh Itu aja, kalau mengenai waktu sih Gak pernah, Bibil itu gak pernah terprokes Bo, kamu harus ke sini, ke sini, ke sini Gak, jadi lebih nyatai aja lah Sekarang, tapi yang datang Ya pokoknya, ya seperti biasa lah Pulang ke rumah, bikin anak, selesai Yang penting jarang ketemu, daripada sering ketemu Gak-gak bikin, ini kan makasih sih Tidak, tapi kalau ngecek ya Kadang-kadang pokoknya Teman-teman saya di lokasi tahu Hitungannya menit Kalau Maggie Wulan dari video call Kemudian selesai bicara Itu lima menit kemudian kita tunggu Pasti loh istrinya Gwil Mereka mempengen dengan hati Ternyata ya, kayak Gwil paham Sebentar lagi, sebentar lagi, ini pasti nih Maggie yang telpon Habis Maggie yang telpon, sebentar lagi Masih Rohima yang telpon Karena jumlah WhatsApp dengan jumlah video Itu gak jauh beda Rohima, WhatsApp 5 Maggie, 4, 6 Jadi memang kalau misalnya, oh iya Kalau lagi masalah, Pak Jauh, Pak Jauh Kadang-kadang, ya ngabisin kuota lah Jadi gini, kalau Gwil dari dulu punya prinsip Tidak akan pernah menjadikan satu Dua istrinya, satu rumah Karena kenapa? Yang punya istri lebih dari satu Yang punya satu rumah Itu tanda gak mampu Gak mampu beli rumah Di depan Di daerah Nepok Ugalah kita itu Nanti akan Kita rayakan sendiri Tanpa media Gak lah, gak mungkin lah Gue juga gak mampu beli banget Gue punya bini dua, gak bakal nakur Ya karena bicara soal perempuan Jangan bicara soal fisik Fisik ngomong, ya iya iya Di belakang tetap berantem Keringan, ya udah gak pernah nakur Ya bini aja Soal rasa atis Biasanya soal rasa Biasalah perempuan itu kan identitas dengan cemburu Makanya saya bilang Rohima, Maggie Inilah resiko kalau punya suami yang paling tampan Jadi minimal kamu punya boban Kamu punya suami yang tidak hanya kau miliki Tapi ada yang lain memiliki Gak usah bilang Perempuan lo udah tau Jangankan masalah Saya ke rumah yang satu gitu Kita beli apa dia paham Pasti beli ini Perempuan Gak maulah yang namanya yang kayak gitu Wah ya harus lah Kalau misalnya ada sesuatu yang ini Tapi minimal kan gantian Karena kan setiap perempuan itu miliki selera yang berbeda Kalau satu minta Guji Satu minta Bulgari Kalau misalnya rencana sih gak ada Tapi kalau dapet Saya patang nolak Karena mau wazir Saya gak pernah nyari Gak pernah nyari Gak pernah niat Tapi kalau ada Ya gak setuju lah Pertanyaannya gimana sih Bisa setuju gak Ya gak setuju Banyak Banyak Bahkan ada beberapa Ini Cuma ya Prinsip Gibil tuh Ya kayak gini Hidup ini Sesuatu yang sakit Ya omongin aja Walaupun sakit Tapi ya endingnya Kalau kita terima itu akan senang Makanya Kalau ada masalah Istri tuh Gibil paling senang Oh berantem Berantem Saya paling Suka berantem sama Maggie Saya paling suka berantem sama Rojima Karena kalau saya berantem sama dia Endingnya paling anak Aduh Jadi lagi anak satu Anak satu Masih delapan Insya Allah Masih delapan Insya Allah Kalau memang gini Tahun ini Ya doain aja Sering ribut Biasanya kalau sering ribut gitu Besok akhir anak Yang ketiga itu buat misahin Jadi minimal ada Jalan tengahnya lah Tiran sih gak ada Gak pernah ada kepikiran Cuma mimpi sering Gak ada Gak ada Calon gak ada Apa gak ada Ya Alhamdulillah lah Maksudnya Dari wajah seperti ini Walaupun Ini kan Bukan dari wajah Tapi Ya mohon maaf Untuk perempuan-perempuan Jangan pernah kau lihat Cari suami Yang dari tampangnya Fisiknya Cari suami Yang bertanggung jawab Cuma punya cinta Kalau dia lari dari cinta Gak pernah jebol Doa satu istri Juga mabu Gimana doa dua istri Jadi kalau misalnya Rezeki mohon maaf Gak pernah Kata jebol Amin Ya Allah Gak mungkin Karena Dikasih rata Cuma pasti diomongin juga Ternyata tadi saya bilang Dari Bau parfum pun beda Sama dengan itu Pastinya lah Pasti beda Pasti beda Karena kan memang Bukan masalah jumlah Tapi masalah kualitas Jadi penggunaannya saja Mana yang lebih ini Mana yang lebih penting Mana yang gak penting Siapa kali? Ya Alhamdulillah Mereka sih Anteng-anteng aja Pokoknya tugas kivil Membuat mereka tersenyum Bahagia Ngedumel Ngedumel aja mereka dikit Yaudah siap-siap Tadi yang ketiga bakal dikit Seperti biasa Roh Rima sama Maggie Dua kompormi Saya lebaran pertama Di rumah kakak saya Kumpul semua Lebaran kedua Mereka yang ngatur Lebaran ketiga Mereka yang ngatur Sampai Rima sama Maggie Gak punya kampung Yaudah gue gak mau Jakan Pernah Sering malah Sering banget jalan gitu Makanya Kalau sekarang ini Malah saya larang Saya larang Jalan berdua Bertiga Dengan Roh Rima Dan Maggie Saya larang Saya gak mau Boros pak Boros kalau belanja Ya ampun Makanya saya bilang Udah lah Mendingan sendiri-sendiri Tuh bayangin Kalau satu orang ya Satu orang belanja Empat troli Kalau dua orang Delapan troli Saya punya dua tangan Coba Makanya saya bilang Udah lah Cukup sendiri-sendiri saja Urus sendiri-sendiri Ini lebih hemat Liburan anak Liburan anak Gak ada Mereka harus punya Tanah sendiri-sendiri Ada yang mengurusi sekolahnya Ada yang mengurusi pidat Ada yang menaikan kelas Ada yang meliburan Jadi Liburan itu lebih jenang Selain kepada emaknya Emaknya ngomong sama bapaknya Butuh duit sekian Sudah Dua-duanya betah Dua-duanya betah Karena dua-duanya memiliki Service yang luar biasa Ganti oli yang cukup Pasang sasis Ganti oli Power window Jack Central lock Semuanya Pokoknya Full Body service Itu pokoknya Udah rohima sama omegi deh Mohon maaf Perempuan-perempuan yang lain Anda tidak bisa seperti Serangga